Hai hai daripada footage video di handphone aku sia-sia Jadi aku mau cerita dikit Kemarin terakhir ke Jakarta Aku nyobain pertama kali buat pake Kereta bandara Atau sky train nya juga Karena aku bosen aja kalo pake grab Atau siang lainnya untuk menuju ke tujuan Ini kita touching down jam 6 pagi Aku baru nyampe di Jakarta Pas udah nyampe Kalian langsung aja di pintu arrival below kiri Nah kalian tinggal lurus aja Atau kalian bisa nanya abang-abangnya juga Dan kebetulan ini masih pagi Jadi masih kondusif dan sepi Aku diarahin buat ke gedung yang ada di sebelah kanan ini Udah sampe di gedungnya Kalian ikutin aja banyak kok orang-orang Jadi kita tujuannya ini untuk ke Sky train nya dulu buat ke Stasiun bandara Soekarno-Hatta nya Untuk selanjutnya kita ditransfer Ke stasiun-stasiun tujuan kita Nah aku udah naik nih di sky train nya Next aku mau Beli tiket untuk menuju ke Stasiun BNI City Here we go Nah ini aku udah di stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta nya Disini tempatnya bagus Ini aku lagi beli tiket Disini bayarnya pake link aja Bisa cash juga bisa Tiketnya tuh 50 ribu BTW Ini murah banget sih Dibanding kalian harus naik grab Atau yang lain-lain Ini udah paling efisien deh Menurut aku so far Tempat stasiunnya juga bersih Banyak jual makanan Disini aku beli Waktu itu beli sosis di Alphamart yang ada di sebelah sini Karena aku lapar Kebetulan jadwal keretanya tuh masih jam 8.45 Sedangkan aku udah disini Kayak sekitar jam 7.45 Ya kurang lebih 1 jam lah disini Terus ini aku pesen sosisnya Alphamart 20 ribuan Ya cukup enak lah ya Dan cukup untuk aku yang kelaparan I really enjoy myself Alone kayak gini Gak masalah gak ada temennya Santai aja Yang penting Duit ada Handphone aman Pokoknya yang penting tuh aman aja Kalo solo trip kayak gini And finally Keretanya dateng juga Ini aku angkat-angkat koper sendiri Walaupun berat gak ngeru Cause I'm strong woman Kita langsung pilih tempat duduk BTW aku beberapa kali Dapet tempat duduk yang gak oke Aku gak suka tempat duduk yang gak searah sama tujuan Suka bikin pusing a little bit Ini ada mbak-mbaknya Kasian banget ketiduran kayaknya capek Terus sisanya aku gak tidur Karena jarak ketujuan aku cuma 45 menit Jadi aku takut kebablasan gitu Dan sepanjang jalan Ini view-view yang aku lewatin Ada sawah Ada tadi tumpukan sampah Terus beberapa tempat yang cukup kumuh juga But it's okay Yang penting aku enjoy sama perjalanan kali ini Dan untuk menuju ke stasiun tujuan aku Tadi aku udah melewati beberapa stasiun lain Yang aku gak hafal namanya Dan ini sudah Mau sampai ke tujuan And here we go Sekarang kita langsung mencari pintu keluar Bye-bye Bye-bye